Oke, sekarang tetanus. Tetanus adalah infeksi bakteri anaerob. Bakteri Clostridium tetani. Dia itu suka menyerang luka-luka yang dalam. Luka-luka yang dalam kan kalau dalam itu dia oksigennya sedikit. Dia biasanya berkembang biaknya di situ. Dia punya toksin namanya tetanolisin dan tetanus pasme. Kalau tetanolisin ini menyebabkan terjadinya lisis dari sel, jadi kerusakan sel. Kalau tetanospasmin ini bisa menyebabkan terjadinya spasme otot yang biasanya menyebabkan gejala kejang pada pasiennya. Biasanya karena saking bahayanya si tetanus ini, itu pada pasien yang dia itu habis terkena sesuatu sehingga terbentuk luka, itu diwajibkan untuk dilakukan profilaksis tetanus. Tapi tidak semua luka mendapatkan obat profilaksis. Hanya luka tertentu dan status vaksinasi orang tertentu. Kita bahas. Pertama kita lihat dari lukanya dulu. Lukanya itu bersih dan kecil atau kotor dan besar. Dikatakan kecil apabila dia diameter dan kedalamannya kurang dari setengah senti. Kalau dia kurang dari setengah senti dan bersih, kita baru lihat status vaksinasinya. Dia sudah pernah vaksin? Belum. Vaksinnya itu dikatakan sudah pernah vaksin apabila dia sudah vaksin lebih dari sama dengan 3 dosis. Kalau dia sudah vaksin lebih dari sama dengan 3 dosis, tidak perlu dikasih profilaksis apa-apa, kecuali dia dosis terakhir vaksinnya lebih dari 10 tahun. Kalau lebih dari 10 tahun, dikasih TD atau TDAP. Itu vaksin. Kasihnya vaksin. Kalau dia lukanya bersih, tapi riwayat vaksinasinya itu kurang dari 3, wajib dikasih vaksin. Kalau dia lukanya kotor atau dalam, dia lihat riwayat vaksinasinya seperti apa. Kalau dia sudah pernah vaksin dan lebih dari sama dengan 3 kali, kamu tidak perlu kasih si HTIG atau ATS. Hanya kamu kasih vaksin. Contoh, hanya vaksin. Tapi apabila dosis terakhirnya kurang lebih dari sama dengan 5 tahun. Kalau dia kotor dan dia vaksinnya kurang dari 3 kali, kamu wajib kasih vaksin dan HTIG atau ATS. Oke, vaksin dan imunoglobulin. Itu ya. Jadi, kayak gini gambarnya. Jadi, dia lukanya kotor atau bersih? Oke, kotor atau bersih? Oke, nah. Kemudian, kamu lihat status vaksinasinya ya. Dia sudah lebih dari sama dengan 3 kali atau belum? Oke, kalau bersih dan dia lebih dari sama dengan 3 kali, enggak usah. Kecuali dia vaksin terakhir, lebih dari sama dengan 10 tahun. Kalau lebih dari 10 tahun, kasih vaksin. Kalau dia kurang, ya sudah, udah amat. Kasih aja vaksin. Oke, nah. Kemudian, kalau lukanya kotor sama, lebih dari sama dengan 3 kali vaksinnya, atau kurang dari 3 kali. Kalau dia kurang dari 3 kali dan kotor, kasihlah vaksin dan imunoglobulin. Kalau dia sudah vaksin lebih dari 3 kali, enggak usah. Oke, enggak usah. Kecuali terakhirnya, terakhir vaksin, lebih dari sama dengan 5 tahun. Paham ya? Kalau sudah terlanjur terkena tetanus, gejalannya apa ya? Jadi, ada 3 jenis. Tetanus generalisata, lokal, dan cefalik. Yang paling sering itu adalah yang tipe generalisata. Jadi, dia kaku otot seluruh tubuh. Jadi, biasanya kalau pada generalisata, ini dia badannya, ini kita temui kayak gini. Jadi, saking tegangnya, ini namanya adalah opistotonus. Opistotonus adalah keadaan saat seluruh tubuh pasien mengalami spasme, sehingga saat dia tiduran, kita bisa melewatkan tangan di balik punggungnya. Ini opistotonus. Dia bisa kaku di mana saja, di leher, di rahang, di bahu. Kalau lokal, itu hanya pada daerah yang terkena lukanya biasanya. Luka di tangan, jadi kakunya di tangan. Luka di kaki, di kaki. Dia bisa menyebar menjadi generalisata, tapi tidak selalu. Kemudian ada tetanus cefalik. Ini terjadi apabila lukanya itu ada di dekat kepala, misalnya di wajah. Biasanya dia akan terjadi spasme di otot wajah. Terjadi trismus, disfagia, bahkan bisa terjadi gangguan pernafasan. Kalau dia mengenai otot lari, atau pernafasan. Kemudian ada risu sardonicus. Risu sardonicus ini adalah wajah seperti monyet. Ini risu sardonicus. Karena dia tegang semua, jadi wajahnya seperti monyet. Lokjau, dia tidak bisa buka mulut, karena tadi tegang otot. Tetanus dibagi berdasarkan keparahannya, menjadi derajat 1 sampai 4. Kalau derajat 1, ini dia TTV normal. Kalau derajat 2, dia sudah ada peningkatan RR, lebih dari 30. Derajat 3, RR-nya semakin meningkat lagi, lebih dari 40. Kalau derajat 4, ini dia sudah ada gangguan otonom. Jadi gangguan otonom itu apa? Jadi kalau gangguan otonom, itu bisa gangguan dikencing. Jadi dia ada inkontinensia. Inkontinensia urin, atau inkontinensia alfi. Kemudian ada peningkatan. Ada peningkatan tekanan darah yang diikuti dengan penurunan tekanan darah, jadi dia tidak stabil, naik turun tensinya. Itu adalah gangguan otonom. Ini untuk profilaksisnya tadi. untuk tata laksana. Jadi bedakan tata laksana tetanus sama profilaksis tetanus. Kalau profilaksis tetanus, itu dia belum sakit. Kalau sudah sakit, kita pakai tata laksana. Nah, prinsip sebelum terapi, kita harus mengkondisikan ruangan supaya tidak memicu penyakitnya menjadi semakin parah. Pasien yang tetanus itu dia bisa terpicu, atau tercetus kejangnya oleh karena sinar. Makanya ruangannya itu harus di ruangan yang gelap dan tenang. Jangan ada suara. Hindari stimulus apapun, taktil maupun suara, diminimalisir. Kemudian lukanya dibersihkan. Jangan dibiarkan. Dan dietnya adalah tinggi kalori, tinggi karbohidrat, dan tinggi protein, TKTP. Kemudian obatnya. Obatnya menggunakan anti-tetanus dan anti-biotik. Anti-tetanusnya boleh menggunakan HTIG, atau bisa menggunakan ATS. Kalau HTIG ini dia diambil dari serum manusia, sehingga kita tidak perlu skin test. Kalau ATS ini dari serum kuda, jadi perlu skin test. Dosisnya, kalau HTIG ini 3.000 sampai 6.000 unit IM single dose. Jadi, aku tadi lupa bilang. Untuk profilaksis, dosisnya, kalau untuk vaksinnya semuanya setengah cc. Setengah cc. Setengah cc. Kalau untuk TIG-nya, atau imunoglobulinya, ATS itu 1.500 unit, kalau HTIG itu 250 unit. Bayangin, kalau sakit saja, TIG-nya butuh 3.000. kalau 1 ampulnya 250, berarti butuh minimal 12 ampul. Sama, ATS, dia butuh 50.000 dulu, loading dose, lalu diikuti dengan 50.000, tapi infus. Ini saja butuh berapa nih? Minimal 34 ampul. Jadi, dosis tinggi. sebelumnya skin test dulu. Untuk antibiotiknya, untuk membenuhi bakterinya, pilihan utamanya adalah metronidazole, karena dia adalah bakteri anaerob. 500 mg per 6 sampai 8 jam, 7 sampai 10 hari. Atau penicillin, 2 sampai 4 juta, per 4 sampai 6 jam, IV sampai 7 sampai 10 hari. Antikejalnya, bisa diberikan, apabila pasien ini ada resiko kejang. Bisa diberikan setiap hari diazepam 5 mg IV atau dengan lorazepam. Ini untuk profilaksis kejang. Kalau pasien ini saat itu sedang kejang, berikan pemutus kejang. 0,5 mg per kg berat badan per kali, tiap kejang. Kemudian diikuti dengan dosis rumatannya. Setengah mg per kg berat badan sehari, tiap 4 jam, sehari 6 kali. Oke. Jadi, untuk medikologiknya, kalau untuk tata laksana tetanus, bukan profilaksis. Beda kan ya, kadang-kadang bingung, profilaksis sama tata laksana. Kalau profilaksis dia belum sakit, kalau sudah sakit itu, pakainya tata laksana. Tata laksananya terdiri dari apa? Antok abang vaksin. Antitoksin. Antitoksin itu, tadi ya, HTIG, imunoglobulin, atau ATS, TOK, anti-biotik. Bisa pilihan utamanya metronidazole, pilihan keduanya penicilin. Abang, anti-kejang, pakai dia, sepam sama, dikasih vaksin. Oke, vaksinnya tadi ya, td atau td ap, 0,5 cc. Diagnosis banding untuk tetanus, yang bisa infeksi, yang bisa menyebabkan kejang, apa saja. satu, satu, infeksi SSP, meningitis, atau meningolenceval, titis. Bedanya, kalau dia infeksi SSP, satu, dia bisa ada penkes, dua, dia ada, kalau meningitis, ada refleks, menial, dan dia, atau rangsang menial ya, kayak kaku kudu, brutsinski sein, sama, tidak dijumpai, adanya trismus, dan risus sardonicus ya, kalau trismus itu tadi, yang mulutnya gak bisa nutup, sama muka seperti monyet. Kemudian hipokalsemia, hipokalsemia, dia bisa menyebabkan kaku otot juga, bedanya, pada hipokalsemia ini ada spasme, karpopeda ya, jadi yang, kalau pernah lihat, kamu orang yang tegang, tapi bentuknya kayak gini, terus kakinya juga gini, kayak orang agak ideal gitu, itu namanya spasme karpopeda. Oke, nah kemudian rabies, kalau rabies, ini bedanya, dia satu, jelas, ada riwayat gigitan hewan, anjing, kucing, dia sama-sama sukar menelan, bedanya, kalau rabies ini, dia bukan takut sinar, tapi takut air, hidropogia. Oke, yuk, soal nomor 15, pilihan antibiotik yang paling tepat pada kasus tersebut. Tuan Tobias, 30 tahun, dibawa ke IGDRS, telah tertusuk paku pada telapak kaki kanannya satu hari yang lalu. Keluhan saat ini, dia demam mulut kaku, atau trismus, mecucu, muka tampak sepertinya ngir, risus sardunikus disertai kedua tangan terlipat. Riwayat vaksinasi tidak diketahui, pada PFTV didapatkan air sekian, nah, di sekian, tekanan air sekian, suhu 38. Pemeriksaan satu kali, tampak luka tusuk pada telapak kaki kanannya. Udah dianggap, betul, dia diagnosisnya adalah tetanus, berarti dia sudah sakit. Oke, berarti kita butuh antibiotik. Antibiotik pilihan pertamanya apa tadi? Metro. Nggak ada. Kalau metro nggak ada, berarti pilihlah yang penicillin. Oke, sekarang kita ke parasitologi. Nanti kita akan bahas ke cacingan. Oke, kalau kita bahas tentang cacing, cacing itu dibagi jadi cacing gilik, yang bentuknya bulat atau roundworm, namanya adalah nematoda, sama cacing pipih, atau pelatih ilmiin tes. Sekarang cacing.